Salam sehat, bertemu lagi di channel MyClubID dan sesuai janji kami di video kedua dari pengujian di Power Supply FSP HV Pro 650W kami akan membedah Power Supply ini dan mencoba menjelaskan ke teman-teman tentang komponen yang dibangun di dalam Power Supply ini dan seperti yang sudah kami janjikan di depan saya, sekarang kami sudah membongkar membuka si Power Supply-nya dan kita akan bahas komponen apa yang ada di dalamnya tonton video ini dari awal sampai selesai dan semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil di dalam video ini kita mulai membedah Power Supply HV Pro 650W ini melalui menjelaskan tentang atau menginformasikan tentang topologinya jadi topologinya di primary side atau di sisi primernya menggunakan APFC Active Power Factor Correction dan Double Forward sedangkan di secondary side-nya ada 12V rectification dengan 5V dan 3,3V di situs DC artinya di situs DC ini seperti yang sudah pernah di video-video sebelumnya kami jelaskan dari 12V akan diturunkan ke 5V dan 3,3V untuk desain PCB-nya yang digunakan single-sided PCB ini adalah PCB yang paling umum digunakan pada Power Supply kita akan bahas pertama mengenai circuit primer atau primary side circuit ini yang bertanggung jawab meregulasi daya AC dari sumber listrik atau PLN jadi circuit ini sangat penting sekali dan krusial pada Power Supply karena circuit ini akan melakukan regulasi input listrik sebelum dirubah menjadi arus DC yang kemudian akan di output atau di konversi lagi sesuai dengan sistemnya tadi DC to DC dan kemudian akan di konsumsi oleh peripheral di dalam komputer kita pertama yang penting di circuit primer atau primary side ini adalah transient filter transient filter ini selalu berada di sebelum ini sebelum bridge rectifier atau jembatan penyaarah dan posisi transient filter ini sekaligus juga menekan noise atau gangguan yang dihasilkan dioda pada bridge rectifier itu sendiri atau di jembatan penyaarah khususnya noise yang terjadi pada saat kondisi Power Supply itu off makanya kadang-kadang kita mendengar Power Supply pada saat kondisinya off ada sedikit bunyi denging itu bisa jadi diakibatkan adanya noise yang dihasilkan dioda yang ada pada bridge rectifier di transient filter ini ada beberapa komponen yaitu Y dan X kapasitor, induktor, dan MOV atau metal oksid varistor dan juga tentunya ada skring atau fus sebagai pemutus arus noise atau gangguan yang terjadi pada saat proses di transient filter ini ada dua jenis sesuai dengan induksinya yaitu CMN atau common mode noise atau gangguan umum yang merupakan gangguan listrik berkaitan pada ground atau kabel atau komponen di sekitarnya lalu untuk mengatasinya induktor dan kapasitor Y melakukan filter terhadap gangguan jenis ini sedangkan noise kedua adalah DMN atau differential mode noise yang merepresentasikan gangguan yang di luar dari CMN yang pertama tadi untuk ini makanya kapasitor X ditempatkan untuk meredam terjadinya gangguan differential mode noise dan MOV dirancang untuk melindungi berbagai jenis perangkat elektronik dan elemen semikonduktor dari switching dan lonjakan tegangan tiba-tiba nah di MOV ini banyak vendor melakukan penghematan biaya produksi di bagian MOV jadi banyak MOV itu dihilangkan dengan alasan kos produksi dan digantikan dengan dioda di FSP-HV Pro 650W terlihat semua komponen transient filternya lengkap ada 6 buah Y-cap atau Y-capasitor, 1 buah X-cap, 2 buah induktor, dan 1 buah MOV yang terlihat dengan jelas jadi komplit ya untuk transient filternya lalu ada istilah yang disebut dengan inrush protection atau proteksi arus masuk arus masuk ini biasa terjadi ketika perangkat dihidupkan pada tahap awal sejumlah besar arus mengalir menuju sirkuit arus masuk sesaat maksimum yang ditarik oleh power supply saat dihidupkan jadi ini juga perlu ada proteksinya dan di FSP-HV Pro 650W ini menggunakan NTC Thermistor buatan thinking electronic industrial sebagai proteksinya sedikit kami singgung tentang NTC atau negative temperature coefficient Thermistor adalah sebuah resistor yang mengatur resistansinya sesuai dengan suhu operasi untuk power supply yang murah lagi-lagi dengan alasan menekan biaya produksi fungsi Thermistor ini digantikan dengan dioda komponen berikutnya adalah bridge rectifier atau jembatan penyaarah sebuah bridge rectifier yang kita bisa lihat dari gambar langsung dari FSP-HV Pro 650W ini adalah sebuah bridge rectifier berspesifikasi 8A 800V dari Luguang tepatnya model partnya itu adalah GBU-808 yang melakukan konversi arus AC setelah melewati filter EMI atau Transient Filter setelah itu sinyal DC ini diumpankan ke MOSFET yang ada di bagian APFC nah active power factor correction itu terdiri dari dua buah komponen yaitu APFC MOSFET dan boost dioda di power supply ini dia menggunakan MOSFET Champion dari grid power dengan spesifikasi 500V 18A pada 100 derajat Celcius dikombinasikan dengan APFC boost diode dari NXP dengan spesifikasi 600V 5A pada 78 derajat Celcius fungsi utama dari APFC adalah mengontrol arus yang disuplai ke power supply sehingga bentuk gelombang arus sebanding atau hampir menyerupai bentuk gelombang tegangan listrik jenis APFC pada power supply ini adalah Continuous Conduction Mode atau CCM di mana MOSFET dihidupkan ketika arus induktor masih di atas 0 mode APFC CCM ini umum digunakan pada power supply berkapasitas di atas 200W komponen berikutnya yang memang sering menjadi apa ya bisa dikatakan main concern atau perhatian utama adalah masalah kapasitor utama main kapasitor atau kalau di FSP mereka menamakannya dengan bulk kapasitor sebelumnya kami harus jelasin juga kapasitor itu digunakan pada kedua sisi dari sirkuit yang ada di power supply baik itu di sisi primer maupun di sisi sekunder kapasitor di bagian primer adalah bagian dari power supply sebelum transformator atau sebelum trafo selain itu kapasitor ini juga berfungsi untuk membuat tegangan output lebih stabil dan dapat digunakan reservoir atau reservoir untuk menyimpan energi listrik nah kalau di power supply HV pro 650W ini mereka menggunakan dua brand kapasitor yaitu teapo atau fara dari faratronik jadi tergantung dari stok yang ada jadi kadang-kadang ada yang menggunakan kapasitornya dari teapo dan ada juga yang menggunakan dari fara kebetulan di unit yang kami dibuka ini di menggunakan fara dan kedua brand ini memiliki spesifikasi yang sama persis yaitu 420 volt 330 mikrofarad di temperatur maksimum 85 derajat celcius ya jadinya menggunakan satu buah main kapasitor main kapasitor atau block kapasitor di beberapa power supply juga ada yang menggunakan dua tetapi kapasitasnya itu lebih rendah di FSP mereka memutuskan menggunakan satu buah tetapi yang memiliki kapasitas yang besar lalu next adalah main switcher saklar utama dan trafo atau transformer ada dua buah mosfet dari grid power yang sama seperti digunakan pada bagian APFC menjadi saklar utama sebelum arus masuk ke transformer atau trafo nah trafo ini sebenarnya adalah dua buah induktor biasa juga kita sebut dengan nama kumparan melilit bahan inti yang sama sedemikian rupa sehingga timbul induktansi timbal balik memungkinkan arus untuk lewat disebut kumparan primer dan kumparan yang diinduksi dengan tegangan disebut kumparan sekunder trafo dapat juga berfungsi melakukan isolasi pada bagian sirkuit primer dan sirkuit sekunder pada power supply sekaligus juga dapat berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan nah itu tadi kita ngomong tentang primary side kedua adalah sirkuit sekundari dimana pada sirkuit sekundari ini lebih pada bagaimana 12 volt tadi atau setelah menjadi 12 volt itu diturunkan menjadi 5 dan 3,3 volt pada bagian 12 voltnya ada 6 buah most short key rectifier dari PFC Device Corporation dengan spesifikasi 30 ampere 45 volt sedangkan untuk yang 5 volt dan 3,3 menggunakan masing-masing 2 buah MOSFET dari C-Stack Electronic kemudian ada juga kapasitor di filter sebagai fungsi sebagai filter di sirkuit sekundari ini menggunakan 3 buah kapasitor elektrolitik 330 mikrofarad 16 volt 105 derajat celcius untuk bagian 12 voltnya sedangkan untuk 5 volt dan 3,3 masing-masing 3 buah kapasitor 680 mikrofarad 6,3 volt 105 celcius jadi total ada 9 buah filter kapasitor pada bagian sekundari ini sebagai supervisor IC ini FSP mempercayakannya pada sebuah IC dari Welltrend yang memang mampu untuk melakukan hardware monitoring ya dan juga sebagai sensing lalu kita menuju pada kipas ya ini kipas kipas yang digunakan pada power supply HV Pro 650 dari Yatlon atau Niceful kadang-kadang disebut dia Niceful ada merek Niceful modelnya D12SH12 ya ini adalah sebuah kipas berukuran 120 mm memiliki tegangan 12 volt dengan 0,3 ampere dan untuk teknologi kipasnya sendiri adalah shift bearing ya ini umum digunakan pada power supply power supply entry level ya kalau nanti kita bilangnya fluid dynamic bearing atau double bearing fan itu sudah ada di kelas mid sampai high-end power supply terakhir saya juga tadi agak lupa bahwa untuk di circuit 5 VSB-nya ada satu buah MOSFET SHOTKEY RECTIFIRE dari PFC DEVICE dengan spesifikasi 45 volt 5 ampere dan PWM controller standby-nya ya kan 5 VSB ini digunakan sebagai standby ya itu dari Green Energy itu saja ulasan kita tentang komponen utama yang ada di power supply FSB jadi kami ingatkan sekali lagi teman-teman jangan sembarangan untuk membuka power supply karena ada medan listrik atau masih ada arus listrik yang tersimpan di kapasitor dan itu cukup besar ya dan itu bisa berakibat fatal jika kita tidak hati-hati ketika melakukan membuka ataupun jangan sampai menyentuhkan benda-benda logam ke bagian-bagian yang ada di PCB ini jadi tolong perhatikan dengan baik-baik faktor safety kalau kalian ingin mungkin ya ingin mencoba tapi ingat ketika kalian membuka power supply dan itu masih garansi otomatis garansinya akan void kita sampai pada kesimpulan dari video yang pertama dalam pengujian kemudian juga tadi kita sudah bedah dan kita sudah bisa menjelaskan sedikit ya tentang komponen-komponen yang ada di dalam power supply HV Pro 650W ini ada satu hal yang kami ingin bahas setelah kami melihat lagi dengan detail terutama di masalah kabelnya ini pertama kabel yang digunakan pada power supply HV Pro 650W ini ada memiliki tiga buah, tiga jenis AWG-nya ada tiga buah AWG yang digunakan secara berbeda pertama AWG 22 atau 22 AWG digunakan pada kabel-kabel SATA dan MOLEG jadi kabel untuk SATA dan MOLEG-nya itu menggunakan induktansi sebesar 22 AWG kenapa? karena menurut FSP komponen-komponen yang dipasang di sini adalah komponen-komponen yang tidak membutuhkan daya besar mungkin seperti kipas ataupun hard disk ataupun SSD jadi 22 AWG menurut FSP itu sudah lebih dari cukup lalu kedua 20 AWG 20 AWG ini bisa ditemukan pada kabel yang terhubung dengan 24 pin power dan PCI Express PCI Express yang dua ini 8 pin, 8 pin ini kabelnya berspesifikasi 20 AWG sama seperti yang ada di 24 pin sedangkan kabel untuk EPS 12V yang untuk prosesor ini menggunakan AWG 18 AWG 18 jadi cukup unik dimana sebuah power supply 650 Watt itu menyediakan dua buah EPS 12V which is ini jarang sekali ditemukan di power supply berkapasitas 650 Watt dan kalau kalian melihat video HV Pro 550 Watt yang kami tayangkan beberapa bulan yang lalu yang 550 Watt juga memiliki dua buah konektor EPS 12V agak sedikit overkill tapi untuk motherboard high-end yang memang ada dua buah port atau colokan untuk 12V-nya power supply ini sudah bisa meskipun sebenarnya menggunakan satu atau delapan pin saja itu sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari lalu mengenai pengkabelan yang kedua yaitu di bagian SATA SATA di sini hanya memiliki 4 kabel 4 kabel saja bukan 5 kabel jadi ada satu kabel yang tidak terkoneksi nah kabel yang tidak koneksi ini adalah jalur 3,3V lalu kami tanyakan ke FSP ini kenapa menggunakan kabel yang hanya 4 pin menurut FSP mengingat ini namanya adalah kabel SATA maka peruntukannya harusnya untuk hard disk ataupun SSD ya namanya saya SATA SATA kabel konektor dan di kedua komponen ini 3,3V itu tidak dibutuhkan lagi jadi mereka tidak menyertakan kabel yang mensupply 3,3V namun seperti kita tahu bersama di masa sekarang ada beberapa komponen atau peripheral yang juga konektornya SATA tapi peruntukannya bukan untuk hard disk atau SSD contohnya ada satu merek water cooling yang memang membutuhkan koneksi SATA konektor dan dia membutuhkan 3,3V nah kejadiannya adalah kalau ini kita pasang maka si water cooling itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik bahkan untuk menyalakan fitur RGB-nya dia tidak bisa karena tidak ada arus yang masuk yang disupply karena tidak ada 3,3V jadi untuk kalian tolong diperhatikan dan disesuaikan dengan komponen peripheral yang dibutuhkan tapi kalau untuk kipas ya kipas ataupun misalnya kipasnya terhubung ataupun biasanya ada fan controller ya atau RGB controller box RGB controller yang membutuhkan suplai daya dari 3,3V yang ada di SATA kabel konektor nah itu ini tetap bisa digunakan tetapi untuk beberapa peripheral lain yang memang membutuhkan 3,3V kemungkinan besar dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik jadi bisa jadi dia tidak terdeteksi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya oke kita sampai pada kesimpulan dengan harga kemudian spesifikasi kemudian hasil pengujian dan komponen yang dipakai di power supply ini kami rasa ini satu power supply yang decent oke cukup baik buat kalian dan dia dan power supply ini sudah bisa digunakan pada spesifikasi mid to high terutama untuk kartu grafis misalnya RTX 30 60 Ti ataupun RX 5700 RX 6800 itu masih bisa digunakan bahkan mungkin di atasnya masih bisa tapi sesekali lagi kami ingatkan selalu untuk mengacu pada rekomendasi kapasitas power supply dari vendor GPU yang akan kalian pakai atau vendor yang membuat GPU tersebut misalnya kalau Gigabyte atau Aorus ya coba lihat di website-nya berapa sih rekomendasi kapasitas power supply yang dibutuhkan kemudian hal yang kami juga menjadi catatan untuk HV Pro ini adalah di bagian kabel tadi kenapa itu kabel sangat beragam ya tadi dari sisi konduktivitas kabelnya ada yang 18 AWG ada yang 20 AWG ada yang 22 AWG semata-mata itu karena untuk membuat cost itu lebih murah lebih gimana ya lebih hemat supaya harga power supply ini atau price yang ditawarkan ke market untuk power supply ini bisa kompetitif kompetitif dengan yang lain kita sampai pada ujung video ini pada akhir video ini semoga video pertama dan video kedua yang kami buat ini memiliki makna bagi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini klik loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi informasi-informasi terbaru dari channel MyClubID sampai ketemu di lain kesempatan dan tetap sehat terima kasih terima kasih terima kasih